Terima kasih 99 persen kita itu semuanya sama kecerdasan kita 99 persennya Yang membedakan kita, kenapa kita lebih hebat Daripada yang lainnya, ilmu kita itu Lebih hebat daripada teman-teman yang lainnya Dipengaruhi oleh 99 persennya Apa itu 99 persennya? Kesungguhan Makanya dikisahkan disitu ada kisahnya Seorang ulama terkemuka Yang di Alimam Al-Ghazali Belum mengkisahkan bagaimana para ulama itu Menceritakan perjalanan hidup beliau Sampai tumbuh-tumbuh-tumbuh menjadi Seorang ulama yang begitu besar Seumurannya itu Jadi ketika mereka asik-asik main-main Asik main-main Tetapi Imam Al-Ghazali kecil ini Dia sudah terbiasa menghadiri Halako-halako majlis para ulama seperti ini Jadi teman-temannya itu Masih sibuk main ke lereng Main apa lagi? Ini yang biasalah main anak-anak Tapi Imam Al-Ghazali itu sudah Masa kecilnya sudah digunakan untuk banyak membaca buku Sehingga tidak heran Hingga kemudian dia itu menjadi ulama yang besar Maka langkah awal kita Untuk kemudian kita mempelajari Islam Ini munculkan dulu tekat yang kuat Di dalam diri kita Bahwa kita betul-betul ini mau hijrah Bukan hijrah apa namanya? Hijrah sambal Hari ini hijrah Eh biasanya As-salatu khairun minan nawm Masih tidur Artinya sudah hijrah Gitu ya Jadi betul-betul Kita harus Ini Tekatnya kita betul-betul harus Harus kuat Karena Allah itu maha pengampun Allah itu Walaupun dosa-dosa kita Sebanyak buih di lautan Gitu ya Tapi ampunan Allah rahmat Allah itu Lebih besar daripada itu Dia seorang hamba apapun Masa lalunya dia Tapi ketika dia bertawabat kepada Allah Dengan tawabatan nasuhah Maka nisya Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya Kita berhusnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka langkah yang pertama Untuk kemudian kita mempelajari Islam Ini Tekat kita Tekat kita ya Ini betul-betul harus Optimis Harus optimis Istiqomah Makanya Rasulullah s.a.w. itu Menyukai seorang hamba Yang beribadah secara istiqomah Bukan ibadah yang banyak Tapi istiqomah Misalkan Setiap hari Kita membaca Al-Quran Walaupun hanya setengah lembar saja Tapi istiqomah Itu lebih dicintai oleh baginda Nabi s.a.w. Daripada satu kali kita duduk Baca satu jus Sepuluh jus Tapi setelah besok-besoknya Besok-besoknya Tidak pernah lagi kita baca Al-Quran Itu yang hari ini Berat di tengah-tengah kaum muslimin Istiqomahnya itu tidak ada Contohnya di bulan Ramadan Oh di bulan Ramadan itu Dia upayakan khatam Al-Quran 30 jus Pokoknya satu hari satu jus Dia targetkan Tetapi ketika selesai bulan Ramadan Dia simpan itu Al-Quran-nya Kemudian dia Tinggalkan Dia tidak baca-baca lagi Nah seperti itu Jadi Ini Kesungguhan Dengan Kemudian dibarengi dengan istiqomah Yang kedua Saya ulangi lagi Bahwa Langkah berikutnya Yang kedua adalah Perbaiki temannya kita Gitu Ini Pertemanan itu Sangat besar sekali pengaruhnya Besar sekali pengaruhnya Makanya Al-Imam Syafi'i Rehimullah Ketika ingin Mengidentifikasi Agama seseorang Maka dia tidak akan langsung Tanyakan Cek dia Tetapi dia akan bertanya Dengan siapa Si bulan ini berteman Karena pertemanan itu Mempengaruhi Agama seseorang Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Menyampaikan Sesungguhnya Teman yang terbaik Adalah teman yang Senantiasa mengajak kita Pada kebaikan Itu Masya Allah Kalau ada teman Yang mengajak kita Pada kebaikan Hadir di majelis Seperti ini Sudah itu Teman yang paling terbaik Yang harus kita jaga Kita rawat Bila perlu Kita traktir dia Siap untuk traktir teman Padahal Semuanya ini Kalau begitu Panitiasa saja Selanjutnya Ketiga Langkah berikutnya Adalah kita ikut Di organisasi Yang memang bergerak Di bidang keislaman Karena tadi Saya sudah memberikan Kita itu Kedepannya Mau jadi seperti apa Ditentukan dari organisasi Apa yang kita ikuti Kalau di kampus Kan banyak organisasi Begitu ya Kalau mau jadi Tukang panjat-panjat Ikuti saja Ada organisasi khusus Memang bidangnya Memanjat Memanjat tebing Gitu Pokoknya insya Allah Kalau selesai kuliah Tidak pusing-pusing lagi Cari pekerjaan Tinggal ada kelapa Naik Itu kan banyak Di bawah ini Itu banyak sekali kelapa Ada juga organisasi Seperti itu Ada juga organisasi Yang kerjanya masuk hutan Keluar masuk hutan Ada seperti itu ya Ada atau sudah tidak ada Atau sudah dibekukan Gitu Gitu Sama juga Kalau kita ingin Agar Islam ini Betul-betul tertancap Di dalam hati Dan pemikiran kita Maka Eh ini Masuk di organisasi Keislaman Salah satunya adalah Di LDK IEI yang kendari Mana ketua LDK nya Masya Allah Ini tidak lama lagi Akan di Apa Diganti Ya itu Yang keempat Banyak baca buku Ini penyakitnya mahasiswa ini Jadi saya sampaikan Tiga tahun berturut-turut Seandainya kita baca buku Lapan jam satu hari Ini Apalagi di musim Apa Di ini Gadget Wah luar biasa sekali Pengaruhnya Kalau satu hari saja Kita baca buku Lapan jam Maka dalam jangka Tiga tahun Ini sejaya ilmu kita itu Insya Allah akan menyamai Profesor Makanya para ulama Dulu itu luar biasa sekali Mereka membaca buku Ini penyakitnya Anak-anak mahasiswa Bahkan kemarin Anak mahasiswa Nggak usah saya sebut Namanya Itu Anu Kalau baca buku Sakit kepalanya dia Atau Kanya peru Di Rukiah Sakit kepalanya Nggak bisa baca buku Tapi kalau lihat HP berjam-jam itu Tidak disadari Betul 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 sekali Itu Ingat Kalau kedepannya Kita ingin paham agama Itu baca Banyak baca buku Setelah ikut Halako Di organisasi keislaman Yang kedua Banyak baca buku Yang keberikutnya Seri Ini Pendengaran kita ini Sering mendengarkan Yang baik-baik Apakah Mendengarkan Murotal Atau mendengarkan Cerama-cerama Para da'i-da'i Itu kan banyak sekali Cerama di Youtube Gitu ya Tapi kita untuk Pemulai ya Filter-filter juga Filter-filter juga Jadi banyak sekali Cerama-cerama di Youtube itu Bahkan saya sekarang juga Sudah masuk di Youtuber Di Stakofa TV Biar buka Promosi ini Saksikan di Stakofa TV Ini sementara Diliput ini Sementara lagi akan tayang Tapi yang muncul Hanya Ustadz Rahma Dengan saya Kalian tidak disorot Gitu Jadi itu Sering dengarkan Kenapa? Karena pendengaran Itu mempengaruhi hati kita Gitu Kalau kita mendengarkan Musik-musik Yang kemudian Mengeraskan hati kita Kaki di kepala Kepala di kaki Cinta satu malam Wow Otomatis keras Kita punya hati itu Kering kita punya hati Jauh Dari tuntunan Allah dan Rasulnya Tidak mendapatkan hidayah itu Masa kaki di kepala Kepala di kaki Apalagi cinta satu malam itu Lagu-lagu Setan itu Gitu Gitu Tapi Masya Allah Tapi kalau kita mendengarkan Yang memang Syair-syair yang menguatkan hati kita Kan ada beberapa syair-syair itu Obat hati Ada lima pengkarangan Masya Allah Ya Nabi Salamu Alaika Mendengarkan salat Masya Allah Itu akan luluh Hati kita Masya Allah Terima kasih telah menonton!